Intro Saya berada di Atena Yunani dan dari kota ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia suami yang memberikan perhatian karena memang wanita adalah makhluk yang butuh penerimaan, perhatian, pujian, melebihi laki-laki dan memang cukup sulit bagi laki-laki untuk bisa memberikan perhatian hal-hal yang detail karena memang laki-laki itu secara umum kebanyakan bersifat global jadi kalau memperhatikan hal detail itu memang keahlian seorang wanita tetapi karena pernikahan adalah hidup bersama jangka panjang dimana kita harus saling membahagiakan maka kalau kita tidak bisa detail dalam urusan-urusan yang lain maka detail dalam hal memperhatikan kalau ada perubahan kecil dalam istri mungkin dia hari ini kok kelihatan lelah gitu ya biasanya kan cheerful, nggak diperhatikan dia kayaknya kelihatan sakit, nggak diperhatikan ini menjengkelkan ya tapi kalau dia kelihatan lelah, kamu lelah ya gitu istri ada sana, biar saya anak-anak saya antar ke sekolah ya atau kamu sakit, capek, nggak usah matah deh hari ini kita beli makanan aja, makan di luar nah ketika-ketika suami memberikan perhatian seperti ini istri merasa aman, merasa dicintai, merasa dihargai dan sering justru dengan diperhatikan begitu tiba-tiba sembuh kenapa? kekuatannya muncul lagi karena memang wanita itu kekuatannya diperasaan di hati ketika hatinya bahagia dia tidak ada capeknya ngurus anak, ngepel, nyuci, bikin makan waduh, wanita itu diciptakan sebagai penolong untuk bisa menolong dia harus lebih kuat daripada yang ditolong Tuhan memberikan dia kekuatan ekstra yang luar biasa tapi kekuatan itu ditaruh dalam sumbernya yang namanya hati atau perasaan dan hati atau perasaan dia akan bahagia kalau diperhatikan karena itu suami yang memperhatikan istrinya akan membuat istrinya punya kemampuan sebagai penolong yang luar biasa dan bisa menjalani pernikahannya dengan bahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Athena Yunani salam dasyat, luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati